Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku Hari ini kita akan road trip lagi ya Kita sudah sekitar 4 hari di Jogja untuk mudik Kali ini kita akan balik ke Tangerang Nah ini kurang lebih sekitar H plus 4 ya Kalau nggak keliru ya rekan-rekan ya Hari Sabtu, memang ini belum masuk di puncak arus balik Tapi nanti kemungkinan jalan ini juga sudah rame ya Sekarang kita akan mulai perjalanan kita Tapi sebelumnya saya mau tunjukin buat rekan-rekan sekalian Barang bawahan kita seperti apa Yuk kita lihat Nah seperti ini rekan-rekan ya barang bawahan kita Kebanyakan sih oleh-oleh ya makanan seperti ini Kemudian ada baju, kemudian koper di bagian bawah Lumayan padat juga ya Tapi disini nanti untuk satu penumpang Jadi kita lipat bangkunya satu saja Masih muat sih Jadi kita tidak perlu bawa barang di atas rak Sekarang kita langsung cek untuk kondisi Permesinannya Kita nyalakan dulu untuk mesinnya Oke kita nyalakan sambil kita panasi beberapa waktu mungkin sekitar 5 menit Sambil kita cek dulu ya untuk kelengkapannya Kita hasilnya kita nyalakan Suhunya 2-3 saja Baik sekarang kita lihat untuk instrumennya ya Ini kita reset dulu untuk km per liternya Kemudian untuk trip B nya disini kita reset juga Selanjutnya untuk BBM ini masih full ya Kemarin kita isi penuh Jadi ini untuk perjalanan selama kita balik ke Tangerang Nah ini kalau kita lihat totalnya nanti bisa Jarak tempuhnya sisanya 713 km ya Harusnya sih bersempenannya cukup ya Tanpa isi BBM Tapi biasanya kita akan isi nanti di sekitaran Subang ya Supaya nanti bisa lebih safety Nah untuk perjalanan kita kali ini adalah sejauh 625 km rekan-rekan ya Waktunya kurang lebih 9 jam 51 menit Karena memang perjalanannya jauh banget Mungkin ya nanti total-total sekitar 12 jam ya kita jalan santai Kemudian nanti kita pakai berhenti segala Kemudian untuk etolnya Kita cek terlebih dahulu untuk etolnya Etolnya adalah 910 ribu Baik rekan-rekan sekarang kita mulai saja perjalanan kita Untuk balik ke Tangerang setelah kita mudik lebaran Semoga nanti perjalanan kita lancar Yuk kita mulai perjalanan ini Baik rekan-rekan sekarang kita sampai di jalan raya Bantul-Samas ya Tapi kita ke arah Bantul ke arah Jogja Ini kondisi lalu lintasnya lumayan rame lancar ya Yang rame itu dari arah Bantul ke arah selatan itu ke pantai Ini hari Sabtu masih libur lebaran Jadi yang ke arah pantai ini rame banget dari tadi Yang naik motor maupun yang naik kendaraan roda 4 Kendaraan pribadi Baik rekan-rekan sekarang kita sudah sampai di ring road Jogja ya Ini dekat terminal utama di Jogja Di sini tuh yang paling gak asik itu lampu merahnya banyak ya Nah gini kan kita ngantri lampu merah Dan lalu lintasnya itu lumayan rame ya Sampai di ring road ini rame banget Ini ada yang mau ke wisata Ada yang mungkin sudah balik lebaran ya Semoga kita masih ke bagian lampu hijau ini ya Oke kita masih ke bagian dekan-dekan ya Di sebelah kiri ini adalah terminal giwangan Terminal terbesar di Jogjakarta Ini yang arah sebaliknya juga Antrianya panjang ya Ini panjang banget ini antrianya ya Kalau kita tadi gak terlalu ya Satu kali lampu hijau kita sudah dapat Kalau ini panjang banget Sekarang kita masih terjebak Macet rekan-rekan ya Di ring road arah Jalan Sulu ya Di pertigaan ini memang selalu panjang ya Karena nanti ketemu sama yang ring road dari arah Sleman Sama ketemu jalur yang dari arah Sulu Jadi selalu macet lumayan parah ya Kalau di daerah sini Kita sambil makan Payek Payek tadi dibawain simbo Oke rekan-rekan ya Ternyata jalan utama Jogja-Solo itu padat banget Macet ya Merayap Kita disuruh sama simbah ini Kita lewat sini Ini jalan lewat kisaran Candi Pelawasan ya Lalu lintasnya disini malah lowong ya Maksudnya bisa berjalan dengan lancar ya Kita ikut arahan mbak Google saja ya Semoga nanti lancar Kalau kondisi jalannya disini juga alus Lebar ya cukuplah untuk kita jalan lebih cepat Daripada kita lewat jalur arteri Jogja-Solo ya Merayap banget Oke rekan-rekan ya Kita masih lewat jalur alternatif ini ya Tapi sama saja lewat jalur alternatif juga Tersendat ini ya Gak lama sih tersendatnya itu Ada yang merah sedikit tuh Merah sedikit Tapi gak tau kalau malah lama ya Kita lewat persawahan Langitnya buru banget ya Mantep Oke rekan-rekan ya Sekarang kita masih di jalur alternatif ya Di map namanya jalan Jiwan Kemalang Kita melewati kawasan hutan ya Kanan-kiri ini pepohonan yang lumayan rimbun Tapi disini jalannya malah bagus ya Kalau tadi kita lewat pemukiman itu jalannya parah Karena memang banyak tambang pasir ya Jadi kalau disini lumayanlah jalannya untuk dilewati Baik rekan-rekan sekarang kita sudah sampai di jalanan kota Boyolali ya Di sini lalu lintasnya sudah lumayan landai ya Tidak terlalu padat Dan jalannya udah bagus Kalau tadi kan kita lewat hutan-hutan ya Jalan alternatif Kemudian jalannya banyak yang rusak Ini jalannya halus Baik rekan-rekan sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Boyolali ya Dari bantul berarti kurang lebih 2 jam setengah ya 2 jam an eh 3 jam ya 3 jam lebih dikit dari bantul ya Kita lewat jalur alternatif Jadi belum tahu tadi kalau lewat jalur lurus lewat klaten ya Lewat alternatif aja segini Oke rekan-rekan ya kita mulai perjalanan kita Berarti ini kita masuk tol Boyolali Nanti keluarnya langsung tol Bitung Masih 550 km lagi Baik rekan-rekan ya ini kita baru saja masuk tol ya Tapi memang ternyata langsung padat Balurnya langsung ramai Ini kita baru mulai masuk tol Boyolali Semarang Lalu lintasnya padat Padat merayap ya Kecepatan hanya di 50 km per jam Ini sampai di Kilometer 480 Ini semakin Merayap aja rekan-rekan ya Kecepatannya Cuma 10 km per jam Benar-benar merayap ya Kalau kita lihat di Google Map Di sini juga merah Tapi nggak jauh sih merahnya Habis itu kuning ya Jadi memang padat sih Baik rekan-rekan sekarang kita sampai di Gerbang tol Banyumanik ya Sekarang jam 13.41 Kita baru sampai di Banyumanik ya Memang agak Mundur ya rekan-rekan ya Dari estimasi karena memang Lumayan padat ya Oke rekan-rekan ya Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita Habis ini kita akan Gerbang tol selanjutnya adalah Kali Kangkung ya Semoga nanti lewat sana Sudah dibuka untuk One Way Baik rekan-rekan sekarang kita sudah Mesuk ke Tol Transjawa yang arah Jakarta ya Yang setelah Semarang Dan sepertinya ini sudah One Way ya Karena di jalur kanan ini Sudah kosong Jadi kita bentar lagi Sampai di gerbang tol Kali Kangkung Ini sebelah kanan sudah kosong Berarti One Way ya Kita akan coba masuk Jalur A saja ya Sebelah kanan Baik rekan-rekan di depan ini Sudah Gerbang tol Kali Kangkung ya Jadi kalau kita lihat disini Gerbangnya sudah Hampir semua dibuka ya Tinggal beberapa Garis dua Ada tiga gerbang Oke kita coba ambil kanan ya Rekan-rekan ya Ambil Ajur Paling Kanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke rekan-rekan ya Ternyata memang belum dibuka ya Untuk One Way nya Tapi sebenarnya untuk jalan di Lajur A ini juga tidak terlalu macet juga ya Masih Ramai lancar ya Kita masih bisa di Kecepatan 90 sampai 100 ya Semoga saja di depan Tidak ada simpul ya Tidak ada yang Antrian di race area atau apa Jadi Bisa lebih lancar lagi Nanti kita akan berhenti di race area Kilometer 319 ya Oke rekan-rekan ya Kita Sekarang sampai di Kilometer 393 Kondisi lalu lintasnya Merayap Ya Sekitar Kalau di google map Sekitar 5 menitan ya Kita merayap Tidak tahu di depan ada apa Ini untuk Kondisinya Merayap ya Sebelah kanan itu Benar-benar kosong Tidak ada yang lewat Rekan-rekan ya Di Kali Kangkung tadi Belum dibuka ya Efisiensi kita Di 11,6 Kilometer Per liter ya Setelah masuk tol tadi Terus naik ya Sebelum di tol tadi Waktu jalan biasa Di 9 Jadi kalau Lewat jalan tol itu Lebih Efisien ya Untuk Bahan bakarnya Kemudian BBMnya Ini Masih 3 per 4 Oke rekan-rekan ya Akhirnya kita sampai Di race area Di Kilometer 319 Tapi memang Agak padat ya Untuk Race areanya Ini kita Nyari Lokasi parkir dulu ya Biasanya agak susah juga Untuk lokasi parkirnya Baik 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 Kita akhirnya Sampai di Race area Kita sudah dapat parkir Alhamdulillah Pas ada yang Lowong Tadi ya Ini kita di Race area 319 Punya Rosalia Indah Tadi yang Tadi-tadi Sempat ditutup ya Tapi kita Bisa masuk Nyari race area Ini sengaja ya Rekan-rekan ya Memang padat banget Untuk race areanya Itu ada Bis Rosalia 1 ya Sekarang kita tunggu Yang lain dulu ya Rekan-rekan ya Nanti kita makan dulu Kemudian kita Beli kopi ya Oke Rekan-rekan Sekarang kita sedang Nyantai ya Di depan Alfa Express ya Kita beli kopi Di Alfa Express Ini juga kopinya Kopi Kapal Api ya Rekan-rekan ya Bukan kopi Espresso gitu ya Karena tadi Ini nunggu di rumah Juga penuh ya Antri Ini kita beli yang Simple aja Kopi Kapal Api Ini mobil kita Rekan-rekan ya Kita sambil Mesinnya Dengin sebentar ya Oke Rekan-rekan ya Kita sudah selesai Untuk istirahat Kemudian ke toilet juga Beli kopi juga Sekarang waktunya Kita lanjutkan perjalanan Sekarang Jam 5 Kurang 10 menit ya Kita jalan Normal aja ya Rekan-rekan ya Dan sepertinya ini sudah One way Tapi kita akan jadi Ada di jalur B Jadi tetap aja Mungkin nanti akan Kena mancet ya Tapi gak apa-apa ya Nanti kemungkinan kita Sampai rumah Sekitar jam 10 Atau jam 11 Atau mungkin jam 12 Gak tau ya Kita mulai saja Perjalanan kita Nah ini Untuk Keluar dari Race area saja Kita harus mengantri Rekan-rekan ya Padat Padat semua Race area nya Mau masuk ngantri Mau makan ngantri Mau keluar ngantri lagi Oke Namanya juga High season ya Untuk Balik lebaran Nah ini setelah keluar Dari race area tadi Ternyata Jalan tidak bisa Kencang ya Jadi karena memang Padat banget Di jalur B ini Sedangkan jalur Kontraflow nya Lancar ya Jadi Kita akan mencoba Mengikuti Tutorial dari TikTok Rekan-rekan ya Untuk pindah jalur Jadi Untuk pindah jalur ini Kita harus Keluar dulu ya Ini saya coba Cari pintu tol Yang terdekat Ini saya langsung Keluar ke kiri Nah seperti ini Ini arah ke Selawi Tegal ya Ini saya Ngikutin Jalur saja Jadi ini Kita keluar dulu Tapi ini Jangan sampai Ke pintu tol nya ya Sebelum pintu tol Nanti ada cabangan ini Ada cabangan pertama Ini kita langsung Putar balik Rekan-rekan ya Nah ini Di cabangan ini Kita langsung Putar balik saja Nah ini kita langsung Putar balik Kemudian kita langsung Ikuti jalurnya Nah ini Nanti kita akan Otomatis sudah Langsung pindah Ke jalur A Atau jalur Kontraflow Nah disini harus hati-hati Karena kadang ada yang Keluar Muter balik Beda arah juga ya Rekan-rekan ya Nah seperti ini Kita harus hati-hati Harus pelan-pelan ya Nah ini Kita langsung Keluar disini Ini kita sudah Masuk ke Jalur Kontraflow Atau Jalur A Jadi ini Kita bisa Pindah jalur Yang lebih Lancar Oke rekan-rekan ya Tadi nyobain Praktek ya Ajarannya TikTok Untuk pindah lajur Tadi kita ada Di lajur B Sekarang kita ada Di lajur A Rekan-rekan ya Mantap Bisa berfungsi ya Jadi kecepatan kita Di lajur B ini Bisa lebih cepat ya Bisa di atas 100 km per jam Ini masih sepi Lajur B nya Kalau lajur A nya Padat ya Sebenarnya Pindah lajur itu Bisa juga Di gerbang tol Palimanan Di Palimanan itu Tidak ada Barier tengahnya Jadi kita bisa Pindah dari kiri ke kanan Dari kanan ke kiri Juga bisa Baik rekan-rekan Sekarang kita masih Melaju di Jalan Tok Pejagan Kanji ya Ini kita masih ada Di lajur A Atau kita Di Kontraflow Atau one way Yang A ya Jadi Lancar jaya rekan-rekan ya Lewat yang A ini Tadi yang B Beberapa kali Merayap Kemudian macet Kita masih bisa Lancar ya Jadi tadi kita Pindah jalur Jika ada Gunanya ya Rekan-rekan ya Kita bisa melaju Di atas 100 km per jam 100 Sampai 120 km per jam Yang di jalur B Lumayan padat ya Kalau yang di jalur A ini Sepi rekan-rekan ya Sekarang jam 6 malam ya Baik rekan-rekan Ini Kita masih Melaju di Jalan Tol Dan sekarang Kita sudah sampai Di Jalan Tol Cipali ya Palimanan Cikampek Ya Ini tadi Kita kan ada Di lajur A ya Rekan-rekan ya Kemudian tadi Sebagian Kendaraan yang ada Di lajur B Juga bisa Pindah ke Lajur A Jadi ini Sudah mulai padat ya Di lajur B juga Sama-sama padatnya Kalau sekarang ya Tapi kita tadi Sudah menghemat Waktu banyak banget ya Tadi kalau kita Nggak lewat Pindah jalur ke Jalur A Itu Macetnya Lumayan parah ya Kalau ini kita Ya bisa Melaju di Atas 100 Tadi ya Kalau sekarang Balik ke Sekitar 80 km Per jam Karena sudah padat ya Ditambah dari Kendaraan yang dari Lajur B Pindah ke Lajur A Jadi sama-sama padat ya Sekarang dari A dan B Oke rekan-rekan ya Sekarang kita Istirahat sebentar Di Rest area Saya nggak tahu Ini rest area berapa ya Tapi ini daerah Indramayu ya Antara Indramayu Dan Subang ya Ya di daerah situ ya Rekan-rekan ya Perjalanan kita masih Sekitar 3 jaman Rekan-rekan ya Sampai di rumah Memang padat banget Rekan-rekan ya Ini H plus 4 Tapi sebelumnya Ini menurut saya sih Belum Belum baik season ya Atau belum Puncak dari arus balik Menurut saya sih Arus baliknya Puncaknya besok Yaitu tanggal 14-15 Yaitu hari Minggu Sama hari Senin Karena hari Selasa itu Sudah masuk kerja ya Tanggal 16 itu Rata-rata sudah Selesai untuk cuti bersamanya Itu tanggal 16 Sudah pada masuk Nah kalau kita Nanti tanggal 16 Kita akan Rekan-rekan ya Ke daerah Sukabumi Nanti kita akan camping Ya Gak apa-apa Rekan-rekan ya Sekali-kali kita Merasakan benar-benar Perjalanan yang Lumayan padat ya Kemudian tadi kita juga Alhamdulillah Bisa pindah ke jalur B ya Jadi perjalanan kita Tidak terlalu Capek banget Karena tadi sebelum Cirebon Itu jalur A Itu macet banget Rekan-rekan ya Alhamdulillah Kemudian untuk BBM Kita masih separoh ya Kita gak akan Ngisi BBM dulu Mungkin nanti kita isi Di Jakarta Atau di Tangerang sekalian Ya kalau masih cukup ya Ini kalau kita Lihat Jarak tempuh sisanya Masih 337 km Ya Padahal disini Kita Perjalanan kita Tinggal 202 km Untuk rest areanya Penuh banget Rekan-rekan ya Nih kalau kita lihat Penuh banget Tadi saya mau beli Kopi Indomad Point Cafe Ini pengantrinya Panjang banget Rekan-rekan ya Jadi gak Gak ada dibeli ya Kita beli kopi Kapalapi aja Di kios Biasa Itu malah cuma 8000 ya Hemat ya Nih Nih kopinya Sudah siap ya Nanti untuk perjalanan Tadi kita sudah beli Satu kali kopi Berarti ini kopi Yang kedua Oke Rekan-rekan ya Mantuk Lumayan ngantuk ya Tadi di kisaran Di sekitaran Cirebon Masuk ke palimanan itu Ngantuk banget Rekan-rekan ya Terus makan jeruk Akhirnya Lumayan Jadi cerah lagi Ini nanti kita Sambil jalan Kita ngopi sedikit-sedikit Supaya nanti bisa Melek ya Kurang lebih 3 jaman Paling lambat ya Mungkin kita sampai rumah Jam 12 malam ya Ya memang begitu Rekan-rekan ya Gak terlalu lancar Jadi ya Kita ikuti saja Kasian tuh Para ibu-ibu ya Para ibu-ibu itu Ibu-ibu dan Mbak-mbak itu Ngantri di toiletnya Panjang banget Kalau kita Bapak-bapak kan cepat ya Kalau ibu-ibu itu Jarak ngantriannya Bisa sampai 20 sampai 30 meter Ini tadi saya lihat Ya Oke rekan-rekan ya Sekarang kita akan Mulai saja Perjalanan kita Kita akan lanjutkan lagi Oke rekan-rekan ya Sekarang kita Lanjutkan perjalanan kita Ini Kita akan masuk Jalur tol lagi Setelah tadi kita Di race area Perjalanan kita Masih 2 jam 54 menit Semoga lancar ya Sampai di rumah Oke rekan-rekan ya Sekarang kita sudah Sampai di Hampir sampai Di gerbang tol Cikampek ya Ini kondisinya Lalu lintas Padut banget Ini ngantri Untuk bayar Di gerbang tol ya Ini lajur A Ini macet Kalau lajur B Malah lancar Sepertinya Seperti itu Rekan-rekan ya Seperti biasa Oke rekan-rekan ya 421 Ribu Kok lebih mahal ya Kemana waktu kita Pulang itu 400 ribu ya Ini 421 ribu Baik rekan-rekan Sekarang kita Melewati Jalur Kontraflow ya Jadi kita Nanti Sepertinya Tetap tidak Bisa Lewat Jalan layang MBZ ya Kita Ngelewati Kontraflow Biasanya Kalau kontraflow Ini Dari Cikampek Sampai Bekasi Tapi Tidak tahu Kalau ada Perubahan ya Biasanya Sampai Bekasi Nah ini Sekarang Kita Ke Lajur Kiri lagi Ya Jadi Tidak sampai Bekasi Hanya Sampai Di Kawasan Kerawang Oke Sekarang Kita Langsung Gabung Lagi Dengan Lajur B Ya Baik Baik Rekan-rekan Ya Sekarang Kita Sudah Hampir Sampai Di Rumah Dan Ini Kita Mampir Beli Makan Rekan-rekan Ya Ini Kita Mampir Beli Makan Ini Drive Through Nanti Sampai Di rumah Kita Makan Lapar Rekan-rekan Sekarang Jam 23.20 Jadi Hampir Jam 12.00 Malam Perjalanan Kita Berarti Sekitar 15.00 Dari Bantul Sampai Di Tangerang Nanti Kita Infokan Kalau Sudah Sampai Di Rumah Saya Beli Makan Dulu Alhamdulillah Rekan-rekan Akhirnya Kita Sudah Sampai Di Rumah Kembali Di Tangerang Dan Memang Perjalanannya Secara Umum Menurut saya Lancar Karena Kalau Dihitung Dengan Hari Hexisen Atau Arus Balik Sudah Mulai Arus Balik Menurut saya Ini Tergolong Lancar Tadi Kita Bisa Pindah Dari Jalur B Ke Jalur A Rekan-rekan Dan Itu Mengurangi Waktu Banyak Dan Itu Mempercepat Waktu Lebih Banyak Ya Rekan-rekan Karena Di Jalur B Itu Lumayan Macet Tadi Di Cerebon Kita Bisa Lebih Cepat Menggunakan Jalur A Seperti Itu Rekan-rekan Sekarang Kita Akan Cek Untuk Permesinan Setelah Kita Melakukan Perjalanan Dari Bantul Ke Tangerang Nah Ini Untuk Total Kilometernya Ini Kalau Kita Lihat Adalah 629 Kilometer Kalau Kita Lihat Di Terus Jalan-Jalan Juga Di Jogja Ini Kita Lihat Di Trip A Trip Kita Totalnya Adalah 1442 Kilometer Lumayan Jauh Juga Kalau Di Total Kita Mudik Dan Balik Selanjutnya Untuk Efisiensinya Kali Ini Lumayan Hemat Rekan-rekan 13,1 Kilometer Per Liter Dan Ini Yang Saya Heran Rekan-rekan BBM Nah Ini Kalau Kita Lihat Ini BBM Kita Tidak Isi Di Jalan Tadi Jadi Dari Bantul Itu Saya Isi Full Sampai Di Tangerang Ini Masih Seperempat Lebih Rekan-rekan Ya Menurut saya Ini Hemat Banget Untuk Hari Ini Kita Balik Dari Jogja Sampai Tangerang Biasanya Itu Masih Saya Isi Di Daerah Subang Subang Atau Indrama Itu Saya Isi Tapi Ini Saya Coba Tidak Isi Masih Seperempat Rekan-rekannya Dari Isi Full Menurut saya Hemat Rekan-rekannya Untuk BBM Kita Balik Kali Ini Nah Untuk Etollnya Sekarang Kita Cek Totalnya Kita Masih Ada Etoll 385.300 Tapi Sebagai Pembelajaran Rekan-rekan Kalau Menurut saya Setelah Beberapa Kali Mudik Balik Menggunakan Fortuner Ini Memang Nyaman Banget Tidak Mudah Capek Ya Rekan-rekan Dulu Kalau Pakai Terios Itu Benar-benar Sampai Di Rumah Itu Capeknya Minta Ampun Rekan-rekan Tapi Menggunakan Fortuner Ini Mantep Jadi Stabil Mobilnya Tidak Getar Digas Juga Reponsif Jadi Tidak Ada Kekurangan Rekan-rekan Untuk Kecepatan Paling Nyaman Antara 100 Sampai 120 Itu Udah Paling Nyaman Pakai Fortuner Kalau Lebih Kurang Asik Paling Asik 100 Sampai 120 Kita Mengudi Di Jalan Tol Itu Udah Paling Nyaman Kita Bisa Santai Sambil Ngobrol Tidak Sepaneng Jadi Tidak Cepat Capek Oke Rekan-rekan Seperti Itu Video Kali Ini Terima Kasih Buat Rekan-rekan Yang Sudah Menonton Besok Lagi Kita Lanjutkan Routrip Kita Untuk Camping Lagi Rekan-rekan Kita Belum Camping Lagi Rekan-rekan Mungkin Nanti Kita Akan Ke Daerah Sukabumi Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya